Korban Inilah kedua pelaku dalam sebuah video viral yang mencacimaki anggota kepolisian lalu lintas Polres Sukabumi. Pada pekan kemarin, karena tak menerima mobilnya diputar balik di pos penyekatan benda di perbatasan Sukabumi Bogor saat akan masuk ke wilayah Sukabumi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku bernama Raminto dan Hesti, warga Bekasi, yang keduanya adalah anak dan bapak. Saat itu mereka akan pergi ke Cicuruk dengan alasan akan mengunjungi saudaranya. Setelah kelakuannya terekam video, ponsel anggota polisi yang dicacimaki, polisi pun langsung mengetahui identitas pelaku. Kedua pelaku pun mendatangi Polres Sukabumi untuk meminta maaf secara resmi kepada anggota kepolisian, khususnya Briptu Febio yang saat itu menjadi korban cacimaki pelaku saat menjalankan tugas memutar balikan mobil pelaku ke arah Bogor. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekilapan saya kepada bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke bapak. Pak Mediam, mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya juga kepada institusi Polri yang saya sudah berkata kasar kepada anggotanya. Permintaan maaf pun dilakukan secara tertulis dan lisan di hadapan Briptu Febio dan anggota Polres Sukabumi yang dilontarkan oleh saudara Hesti yang saat itu mencacimaki Briptu Febio dengan kata-kata kasar. Setelah permintaan maaf dilontarkan pelaku, Briptu Febio pun menanggapinya dengan memaafkan kesalahan pelaku. Saya pribadi, pesenama Febio dan juga pesenama institusi sedang melakukan apa yang menjadi kejadian kemarin pada saat kami jalan. Ya begitu, pelan-pelan berjalan-pelan yang mungkin yang bercapai, saya juga mungkin merasa cukup bercapai. Cuma dibalik semuanya yang mungkin ada yang main, kita mulai dari pelajaran. Mimpinya apa yang menjadi pemahaman kemarin bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwasannya pemerintah dalam bidang terakhir kita main-main. Pemerintah memberikan laturan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia dan itu dalam bidang terakhir. Sementara itu menurut Kapolres Sukabumi AKBPM Lukman Syarif bahwa perbuatan pelaku sudah masuk dalam melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun menurutnya karena perbuatannya bukan tindak pidana yang krusial, Kapolres beserta jajarannya pun memaafkan kedua pelaku tersebut dan berakhir damai. Secara sukarela, kepolisian dipos penyekatan. Ketuaannya Ibu Esti dan Bapak Haji Raminto menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sudah melanggar ketentuan hukum. Dengan ikat baiknya, Ibu Esti meminta maaf kepada petugas kepolisian atas nama Brip2Febio dan kepolisian mempermohonan maaf dari Ibu Esti dan Bapak Haji Raminto. Kami paham. Dengan kondisi arus unitas seperti kemarin, membuat lelah Ibu Esti dan Bapak Haji Raminto. Kejadian ini merupakan pembelajaran bagi Ibu Esti dan bagi semua bahwa jejak digital itu bisa menguntungkan dan merugikan kita semua. Sementara itu pasca kejadian tersebut, Brip2Febio pun mendapatkan penghargaan dari Kapolres Sukabumi atas dedikasinya menjalankan tugas dengan baik saat ditugaskan di pos penyekatan benda perbatasan Sukabumi Bogor. Penghargaan pun langsung diberikan Kapolres kepada Brip2Febio di waktu yang sama setelah permintaan maaf selesai dilaksanakan.